Pemirsa Satelantas Polres Moro Jambi mengevakuasi dua kendaraan truk yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Jambi Moro Bulian, RT05 Desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sopir truk mengalami luka-luka. Satuan Lalu Lintas Polres Moro Jambi lakukan evakuasi dua kendaraan truk yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Jambi Moro Bulian, RT05 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi. Pihak Satelantas Polres Moro Jambi melakukan evakuasi di lapangan, bersama personil diketahui kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua buah kendaraan, yakni mobil truk Isuzu Iga BH6106XX yang dikemudikan oleh Ridho, 24 tahun, beralamat DRT-10 Desa Moro Kumpe, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Moro Jambi, dengan mobil truk Mitsubishi Kanter BA8509VU yang dikemudikan oleh awal Edi Putra, 30 tahun, beralamat di Dusun Lipek AG Desa Salibutan Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Disampaikan oleh Kasat Lantas AKP Angga Lufianto, kronologis kecelakaan pada saat mobil truk BH6016XX yang berjalan dari arah Moro Bulian menuju Jambi, beriringan di belakang mobil truk dengan nomor polisi BA8509VU. Selanjutnya di jalur jalan sebelah kanan dari arah Moro Bulian menuju Jambi, terdapat lobang di jalan, dan kemudian mobil truk Mitsubishi Kanter BA8509VU melakukan pengereman, dan selanjutnya mobil truk BH6016XX yang berada di belakangnya tidak memperhatikan, kemudian mobil truk tersebut langsung menabrak bagian belakang mobil truk BA8509VU. TKP di depan Dewi Tunggalo terjadi pada hari Kamis 11 Agustus 2022, kronologisnya pukul 1.30 ini hari, di antara Rumpatubara. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun sopir mobil dengan nomor polisi BH6016XX hanya mengalami luka ringan. Nafia Putri Sanjaya, JAK TV melaporkan.